Jagat maya sekarang sedang dihebohkan dengan kasus penerima beasiswa luar negeri yang enggan pulang. Apakah Sobat Sosius mengetahuinya? Peristiwa ini cukup booming lantaran mereka yang sudah menyelesaikan masa studinya di luar negeri justru tidak kembali. Berdasarkan data dari LPDP, terdapat 413 alumni LPDP luar negeri yang bermasalah dan tidak kembali. Sebenarnya angka ini cukup kecil, lantaran 35.536 sisanya masih kembali ke Indonesia. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak kembali dianggap melanggar pedoman umum beasiswa LPDP. Pakar Sosiolog, Tuti Budi Rahayu mengelompokkan mereka yang tidak kembali menjadi dua. Pertama, mereka yang benar-benar melanggar aturan dengan tidak kembali dan tidak mengganti rugi. Kelompok pertama ini dianggap menyimpang dan layak untuk diberi sanksi. Sedangkan yang kedua merupakan kelompok Brain Drain, yaitu mereka yang tidak kembali tetapi membayar denda. Brain Drain sendiri merupakan mobilitas kaum intelektual dari negara asal ke negara lain. Mereka yang pindah negara ini biasanya karena ingin memiliki hidup yang lebih baik, atau mereka yang secara politis tidak bisa kembali, atau karena pilihan hidup mereka. Akan tetapi, Tuti juga menuturkan fenomena ini terjadi karena kurangnya apresiasi dari pemerintah Indonesia. Maka dari itu, menurutnya, pemerintah harus bisa memberikan kesempatan dan peluang bagi mereka yang berada di luar negeri. Dengan begitu, mereka akan memiliki alasan untuk kembali ke Indonesia untuk membantu memajukan Indonesia. Jadi bagaimana menurut Sosius? Apakah mereka yang tidak ingin kembali ke Indonesia itu egois? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. See you Sosius!